Saat malam pemirsa inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Arizal. Komisioner Komisi Polisi Nasional atau Kompolnas Yusuf Warsim meminta Mabes Polri untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri. Yang kini sulit dihubungi oleh pengacaranya. Bahkan Yusuf merekomendasikan agar Polri menahan Firly untuk menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus tersebut. Sekarang sudah 100 hari ya kami pantau ada informasi tidak bisa dihubungi ya tentu ini menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kalau memang sudah tidak dipanggil tidak ada alasan yang jelas dan sebagainya tidak konfirmasi ya tentu itu dipertimbangkan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Hanya sekali lagi terus kami pastikan tetap profesional. Kalau profesional itu semuanya akan selesai. Nah sekarang profesionalitas itu dituntut untuk segera memberikan kepastian hukum. Saya harus coba garis bawahi jadi Kompolnas juga sebenarnya rekomenasinya ditahan saja begitu ya Pak Yusuf? Melihat perkembangan saat ini agar publik mendapatkan jawaban penjelasan bahwa penyidik sungguh-sungguh dan profesional apalagi dengan informasi dari pihak kuasa hukumnya tidak bisa dihubungi ya. Sepatutnya dilakukan penahanan, mempertimbangkan lagi juga pada saat pemanggilan yang sudah dua kali belum datang apabila tidak ada alasan yang set, ya sepatutnya saja ditahan agar publik mendapatkan kejelasan bahwa penyidik sungguh-sungguh dan profesional di dalam menutaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.